Hai wah hari ini saya senang sekali teman-teman melihat tanaman ini teman-teman karena tunas yang tumbuh ini ya teman-temannya cukup bagus sekali jadi tunas ini muncul cukup panjang ini teman-teman disertai banyak daun jadi menurut saya ini cukup bagus dan dia cukup pertumbuhannya cukup bagus teman-teman ini tahu gak teman-teman apa nah ini adalah jeruk Red Pamelo nah ini salah satu varietas jeruk yang berasal dari Thailand teman-teman dan jeruk ini jarang sekali dibudidayakan di Indonesia karena tidak familiar atau belum biasa di Indonesia ditemukan nah makanya saya penasaran dan saya ingin coba budidayakannya namun media yang saya gunakan adalah ember bekas cat seperti ini nah mungkin ini adalah menjadi sebuah tantangan buat saya teman-teman tapi mudah-mudahan saya usahakan untuk bisa berbuah nantinya pada media ember bekas cat ini agar teman-teman bisa melihat dan bagaimana cara membudidayakannya di media ember bekas cat seperti ini yuk kita lihat kebetulan ini harinya gerimis makanya daun-daun pada kena air hujan semua teman-teman nah ini ya ini adalah tunas yang baru muncul teman-teman cukup subur langsung ada percabangan teman-teman nah ini cabang satu ini yang kedua ya ini yang kedua dan ini yang ketiga satu dua tiga wah ini cukup subur teman-teman nah ini juga ya ini tunas baru juga teman-teman ada dua cabang nih wah ini bagus nih daunnya juga lebar-lebar teman-teman ya sementara yang ini masih muncul tunas baru ya mungkin minggu depan ini sudah sudah besar munculnya seperti ini kita lihat sisi lainnya teman-teman nah wah yang ini ya teman-teman nah ini udah mulai besar nah ini adalah tunas yang baru muncul juga teman-teman daunnya masih hijau muda nah nanti sekitar satu minggu lagi daunnya sudah tua akan menjadi hijau tua nah ini lagi ini sampai tunasnya jatuh ke bawah teman-teman nanti kita akan lakukan penambahan penyangga agar tidak oh roboh ke bawah ya teman-teman ya kita lihat dari dekat yang bagian bawah nah ini juga ada tumbuh lagi tunas baru teman-teman nah ini langsung tumbuhnya satu jengkel teman-teman bagus sekali ini perkembangannya teman-teman ya nah ini pohon utamanya ya teman-teman ya ini sudah mulai besar udah sekitar satu jari jempol ini teman-teman nah mudah-mudahan ini cukup bagus perkembangannya sampai nanti nah ini kita lihat beberapa penyangga sudah saya pasangkan nah ini penyangga yang pertama ini yang kedua ya teman-teman ya dan ini yang ketiga ini kenapa saya tambahkan penyangga seperti ini nah seperti kita lihat setiap tunas yang muncul itu panjang-panjang teman-teman nah seperti ini nah ini panjang-panjang jadinya tunasnya itu melengkung melengkung ke bawah karena berat nah berat sepertinya teman-teman ya makanya saya tambahkan penyangga agar tunasnya ini bisa mengarah ke atas oke nah ini pohonnya teman-teman ya sudah sekitar setinggi ini teman-teman satu meter kurang ya sekitar satu meter anpan jadi ini sudah cukup bagus pertumbuhannya ya teman-teman ya selanjutnya kita akan melakukan perawatan perawatannya kita akan cabut rumput-rumput liar teman-teman nah bukan pohonnya yang kita cabut ya rumput-rumput nah rumput-rumputnya kita harus lihat ya 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 saya buang ke bagian aja ya teman-teman ini saya tambahkan ketumbuhnya tambah bagus ya teman-teman ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati